Kunci Persebaya tampil menawan saat mengalahkan Madura United Persebaya Surabaya mengungkapkan kemenangan 1-0 atas Madura United diraih dengan tidak mudah Skuat berjulukan baju hijau itu tampil terus menyerang dalam laga terakhir penyisihan grup Cepiala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu Sore, 28 Januari 2018 Gol tunggal laga ini dicetak Ferry Pahabol pada menit ke-30 Sepanjang laga, rendi iruan dan kawan-kawan mengontrol lini tengah hingga tidak banyak peluang yang dikerasi Madura United Pelatih Persebaya, Angel Alfredo Vera, mengungkap tim asuhannya berusaha keras mendapat poin penuh melawan Madura United yang bertabur bintang Pertandingan yang sulit karena lawan kami juga main bagus Tapi, akhirnya kami bisa menang dan saya pikir kami memang bermain lebih baik dari mereka, kata Alfredo Banyak pujian dilontarkan Alfredo Vera kepada pemain Persebaya di laga ini Tidak banyak yang memprediksi mereka bisa mengalahkan Madura United dengan kualitas kuat yang berbeda Alfredo menegaskan dirinya selalu memotivasi pemain untuk memenangi laga yang mereka jalani Target meraih kemenangan selalu ditanamkan kepada pemain Kami selalu punya motivasi kuat untuk kerja keras dalam setiap pertandingan Saya juga selalu ingin menang dan bermain menyerang Memang tidak ada pertandingan yang sempurna, tapi pemain tadi punya penampilan bagus Imbuh EKS pelatih Persipura Jayapura itu Pelatih asal Argentina itu mengaku segala hal yang terjadi di lapangan merupakan buah improvisasi yang dilakukan anak asuhnya Namun, instruksinya tetap dijalankan dengan baik Hal itulah yang membuat Persebaya bisa tampil menawan Termasuk golferi juga improvisasi dari dia Semua pemain bermain dengan bagus Kalau kami kerja untuk tim pasti bisa berjalan dengan baik Ujar arsitek tim 45 tahun itu Terima kasih telah menonton!